Polsek Sentani Kota menggeledah rumah produksi miras oplosan. Penggerbekan dilakukan di perumahan Lembah Furia, Sentani, Kabupaten Cepura, Papua pada selasa sore. Dalam penggerbekan, Satuan Rice Cream Polsek Sentani Kota berhasil menangkap pelaku penjualan minuman keras jenis botol plastik. Pelaku berinisial JY, 42 tahun, ditangkap dengan barang bukti minuman keras oplosan siap edar. Kapolsek Jaya Pura AKBP Frederikus Maklaribon melalui Kanitra Eskrim Polsek Sentani Kota, Ibtu Priyono mengungkapkan, penggerbekan itu bermula ketika anggotanya melakukan patroli dan menemukan sekelompok pemuda yang mabuk dan melakukan pemalangan terhadap masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Kemudian anggota melakukan pembubaran dan menginterogasi beberapa pemuda. Dari laporan itu, anggota dengan cepat menuju rumah pelaku dan menemukan puluhan botol yang berisi minuman oplosan tersebut. Enam korak anak-anak remaja yang palak-palak atau menakih-menakih di BTN Purwodadi. Dari hasil interogasi terhadap mereka, mereka membeli. Yaitu berupa minuman aplosan atau biasa disebut bopas itu berasal dari BTN Lembah Puria. Akhirnya berdasarkan informasi dari mereka, sekitar sore jam 3 sore, kita kumpulkan anggota untuk melakukan penggerbekan. Dan dari hasil penggerbekan itu, kita berhasil mengamankan satu orang, inisial JY, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTN Lembah Puria. Dan dari hasil penggerbekan itu juga, kita berhasil menyita barang-barang yang digunakan untuk memproduksi berupa bopas. Dan masih ada bopas yang siap jual, yaitu sebanyak 25 botol. Berionah menambahkan, saat ini pelaku telah diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Jayapura beserta barang bukti, guna penyelidikan lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 140 dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah. Dari Kabupaten Jayapura, Kondelia Mudumi, INews Jayapura melaporkan.